Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya seoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi nikmat sehat dan diberi kemudahan dalam segala urusannya hari ini kita melanjutkan petualangan kita menuju suatu desa yang saya menyebutnya bisa luar biasa sebutannya Ubud Vanjaba kenapa saya menyebut seperti itu ini karena saya ini mirip di pulau Dewata sana pulau Bali yang mempunyai persona alam itu nanti kita akan selain ini ada kebutuhan binas kemudian juga ini nanti kita akan melihat ada persawan yang berteras iri mirip dengan yang ada di bali sana yang terkenal dengan itu terhasilnya yang sampai keluar mancanegara itu ya karena keindahan tadi kita mengawal langkah disambut dengan itu apura yaitu desa pembunyian idaman desa wisata ada guren dan juga ada gambingnya disitu berarti kalau ada kebura yang seperti ini desa ini jangka panjang akan bertransformasi untuk menjadi desa wisata div ini dalam rangka persiapan disini memang banyak sekali kapan hal-hal yang bisa kita kulik sehingga kedepannya bisa menjadi desa wisata bisa depan Hai contohnya satu jenisnya bisa diolah seperti itu jenis kali lu atau mungkin jenis yang sudah terkenal di lainnya kemudian yang kedua itu yang sawah teras irinya dibuat seperti di Bali luar biasa ketiga itu apa yang mempertiksa yang ini pernah dilibut di trans trans tujuh ya pernah ya Jadi memang disini luar biasa kemudian empat wisata trekking atau hobi khusus ketualangan itu nanti bisa mendaki yang senang panjat ping bisa kebunung pacet kemudian ke yang air terjun nanti ada dua air terjun yaitu air terjun tadi jalan yang sebelah ke arah kiri bisa menuju ke kemancingan ada juga restoran rumah makan di disini memang sudah bersih dipersiapkan sangat panjang untuk itu apa namanya jadi desa wisata untuk air terjunnya ada dua setau saya yaitu curug putih ireng yang penting enggak jauh terlihat dari kubut panjava atau sawah teras irinya pamerian dan juga ini yang lunceng seperti piramid adalah gunung pacet kemudian juga disini ada pasar juga tadi belum tersebut curug itu lahir curug sirop yang terletak hampir berbatasan dengan bisa kemeranggaan yang pernah kita tayangkan ya kemudian ada begit-begit lagi yang lainnya yang menurutkan katanya masih didiami banyak teman-temannya liar benung apa itu pakai olah-olah lebih lah itu informasinya kemudian saya terlupa ya kembarilah kita sambut ini adalah kubut panjava terlihat ya kubusan gunungan bawahnya ini ada sawah teras irinya pemandangannya beku sekali luar biasa perfect tuh pernah juga saya disini mengambil pakai drone tapi karena saya belum punya drone ya seandainya memang kita waktunya seperti itu disyukuri ini ya luar biasa ini sangat berpotensi bisa dijadikan objek beserta seperti ubud di Bali luar biasa saya terpukau ini baik teman-teman itu jadi dari kejauhan itu udah sekarang tertutup bobonan itu yang di pojokan di sana itu dulu itu adalah terlihat curug patuh yang saya pernah kesana bareng sama teman-teman tahun 2009 barang sama Lek Adit Suriati itu ya rumahnya tadi enggak jadi ribung pacat kemudian sama Lek Rosit kemudian sama Lek kris sama Lek Angga wah banyak Lek Didi juga ikut juga ya ini ya ini juga ada itu kerujukan ini sumber-sumber pengairan dari mata air langsung mengairi ini kubut vanjavanya ya kemudian ini kita take video lagi dari sini dari sudut pendak ini juga luar biasa perfecto ya kemudian ini kanan jalan terlihat juga ada sungai yang juga mengaliri air yang sangat penting untuk sawah ini terlihat itu adalah air turunnya yang tingginya satu meter setengah atau alias berujud ya di pamerian ini juga banyak sekali tanaman-tanaman lain yang jadi komoditas utama ya seperti pohon coklat juga ada kemudian kalau pohon kerasnya pohon albasyah kemudian ada pohon aku loku ya tempat duduk tadi dulu pernah tajaran kaki sempet duduk selama dianggap ya ini sudah masuk wilayah pemukiman lagi pamerian yang sebelah utara nanti desa ini merupakan desa terakhir di wilayah kecamatan menurut di wilayah kecamatan menurut berbatasan langsung dengan kecamatan menurut dan kalau nggak salah juga berbatasan dengan bisa yang saya solutions jali jalan nanti mentok-pol nanti di akhir dulu untuk kekiri dan kita tembus ke arah cedang kalau akhir ada beset nanti ke besuki ada jeruk sirongi yang jadi tidak pernah ke sana kemudian kalau ke kanan nanti tembus berbunuh condong menuju biaya hati yang curug besar sekali berasal dari air mata air yang sangat besar sungai itu tempat juga sampai curug gunung putri puncak kayangan skindol yang sangat sacramable ya jadi ya disini kurangan itu destinasi wisata yang perlu teman-teman kenal dan temen-temen itu nah seperti ini tomok iman-pomok iman yang ini terletak di kamer yang sebelah utara yang terlalu beranggit baik teman-teman sepertinya cukup bisa kita sampaikan cukup sekian semoga penyantai video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya ya teman-teman sini dan juga bagi yang terbaik dari mobilisasi ini bisa kamu bisa sedikit terobati rasa itu akan ngomong agak-gagak ya saya sangat bangga seperti orang-orang teman-teman ini bisa dengan teman-teman yang luar biasa memukau dengan minyak ceritanya seperti serp ikan suga yang menurut di sini dulu saya tahu ada teman saya namanya Toto Yono ya kalau di sini terus kemudian sebagai tambahan informasi sebelum tidak tutup menjelang nanti pertigaan itu dulu ada itu gaburo yang seperti tadi di pamerian terbatasnya waros itu lama datang di pamerian tapi kemudian kemungkinan tuh langsor ya jadi hilang sampai belum dipasang lagi Oke sekian dulu dari kita kembali lagi banyak kata yang merah-merah mau dimakan sekian termasih wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao arifayarshi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dengan tayangan yang lebih menarik ini akhir dari desa pamerian di depan itu pertihan sudah masuk wilayah ini udah masuk wilayah desa kemerangan sama video-video selanjutnya Ciao arifayarshi